Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Sekali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 43. Nah, ini halaman 43. Kita lihat apa petunjuknya. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menyatakan, menyampaikan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang kita sebagai pelajar dan seorang manusia harus dilakukan di sekolah dan di rumah. Jadi yang ada aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ada dua, di sekolah satu dan di rumah satu. Nah, ini dia. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membuat sebuah daftar dari aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi apa aturan-aturan yang di sekolah? Nah, kita buat dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nanti kita terjemahkan dalam Google Terjemahan. Nah, aturan-aturan di sekolah antara lain bisa jadi, satu, tidak boleh terlambat, tidak boleh melawan guru, tidak boleh berkelahi, tidak boleh misalnya keluar pekarangan kelas atau macam-macam. Itu aturan-aturan. Dan untuk aturan ini, untuk lebih jelasnya, silakan diskusikan dengan guru BK, ya, bimbingan konseling. Nah, itu lebih pasnya. Nah, kewajiban-kewajiban tentu bikin PR atau tugas. Yang kedua, membayar kalau ada iuran sekolah atau komite, ya, itu kewajiban. Terus, apa lagi? Ya, silakan diskusikan di sekolah. Nah, itu yang pertama, untuk di sekolah. Yang kedua, kita akan membuat daftar, aturan, dan kewajiban yang harus kita lakukan, yang tidak boleh dilakukan di rumah. Oh, ya, yang pertama ini yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh tentu berkelahi. Ya, terus, ya, macam-macam, ya, yang tidak boleh itu, ya. Yang kedua, membuat daftar di aturan dan kewajiban di rumah. Nah, apa aturan rumah? Misalnya, tidak boleh keluar malam, ya, atau mungkin pulangnya harus maghrib. Kalau tidur di rumah teman, harus ngomong pada orang tua. Terus, tidurnya harus jam berapa? Jam 9, misalnya. Harus belajar, harus bangun pagi, harus, ya, macam-macam. Silakan kamu diskusikan dengan orang tua. Dan kewajiban-kewajibannya bisa jadi, kewajiban pagi hari adalah membantu orang tua. Yang pertama, yaitu, membersihkan tempat tidur. Yang kedua, mencuci pakaian sendiri. Mencuci piring, menyapu lantai, dan segala macamnya. Yang ketiga, lanjut, masing-masing kita akan menuliskan pekerjaan tersebut dalam selembar kertas. Terakhir, kita akan membagikan saran-saran tersebut ke kelas. Jadi, guru nanti mungkin, ya, bisa jadi metodenya menyampaikan atau kamu menyampaikan secara oral di kelas apa-apa saran atau aturan-aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, ini, setelah kita buat bahasa Indonesia-nya, nah, ini, pergunakan kamus bahasa Inggris dengan Google terjemahan atau Google Translate, ya. Pergunakan Google, ya, teknologi sekarang sudah luar biasa. Nah, ini, terjemahan, apa tadi, dari bahasa Indonesia ke Inggris, ya. Tulis di sini, misalnya aturannya di sekolah, datang, datang harus depan waktu. Nah, yang kedua, yaitu selalu memisi absen kelas, ya. Nah, ketiga, misalnya, kewajiban lagi. Oke, atau yang tidak boleh, berkelahi di sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang, eh, yang tidak boleh, ya. Melawan kepada guru, misalnya. Berkata kasar, nah, itu tidak boleh. Oke, ya, silakan, eh, pergunakan teknologi ini untuk belajar. Nah, kita lanjut. Nah, oke, kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita mengucapkan kelimanya secara keras, jelas, dan benar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Waktu share inilah, ya, kita harus menggunakan, mengucapkan katanya dan menggunakan tanda baca secara benar. Dan mengucapkannya harus keras, jelas, dan benar. Nah, kalau ada masalah, silakan tanya ke guru, ya. Itu untuk halaman 43. Nah, kita lanjut ke halaman 44. Kita bikin jurnal, ya. Masing-masing kita akan menuliskan refleksi atau semacam umpan balik terhadap, ya, terhadap proses belajar kita, ya. Kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saran saya, pergunakan dulu bahasa Indonesia, lantas diterjemahkan nanti dengan Google terjemahan ini, ya. Nah, ini jurnalnya. Apa yang saya baru saja mempelajari? Nah, apa yang telah kita pelajari pada bab ini? Yaitu, bagaimana menggunakan, yang pertama, coba lihat kertas. Apa? Nah, menggunakan kata-kata sul, ya, untuk, nah, untuk apa? Memberi suggestion, ya, saran, ya. Bagaimana penggunaan kata sul dalam memberikan saran, ya. Yang kedua, ya, apa lagi ini? Ya, advice, ya. Apa yang harus, yang penggunaan sul untuk mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh, yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, mana lagi? Penggunaan must, ya. Bukan si must, ya. Must, nah. Keharusan, ya. Menggunakan, bagaimana menggunakan must do dan must not do. Seperti, like, rules, and obligation. Nah, itu yang kita pelajari, ya. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, aktivitas yang paling saya sukai. Nah, apa aktivitasnya? Bisa mungkin, ya, bisa mungkin, ya. Yang mana, ya, aktivitasnya ini? Mungkin ini, ya. Berdiskusikan, nah, menjawab ini dalam kelompok atau yang lain. Nah, ya, selanjutnya juga ada aktivitas atau kegiatan belajar yang paling sulit. Nah, ini dia. Aktivitas yang paling sulit. Nah, ini barangkali, kalau saya lihat, ini yang paling sulit membuat ini, ya. Nah, aktivitas ini yang paling sulit sepertinya, ya. Nah, lanjut. Yang, nah, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah, apa kira-kira? Nah, kalau saran saya adalah sering menggunakan kata-kata must, must not, should, should not dalam percakapan sehari-hari. Nah, untuk memperlancar, ya. Memperlancar pengucapan kita. Nah, itu dia untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa.